Hai semua, salah satu sumber masalah dalam hidup manusia adalah pikiran Aku pasti benar Ada banyak orang berpikir demikian dan tidak mau mendengarkan penjelasan dari orang lain Dia berpikir dia sudah benar karena apa yang dia lihat langsung dan dia dengar Dalam waktu yang singkat Atau mungkin orang merasa, aku udah benar dia yang salah Pokoknya lu salah titik Kemudian dengan kata-kata, dengan tindakan kita menyakiti Kita lihat dalam 1 Samuel pasal 22 ayat 15-16 Bukan ini pertama kali aku menanyakan Allah bagi dia Sekali-kali tidak, janganlah kiranya Raja melontarkan tuduhan kepada hambamu ini Bahkan kepada seluruh keluarga ku Sebab hambamu ini tidak tahu apa-apa tentang semuanya itu Baik tentang perkara kecil maupun perkara besar Tetapi Raja berkata, engkau mesti dipunuh Ahimelek Engkau dan seluruh keluarga mu Raja Israel yang bernama Saul ini tindakannya keterlaluan Dia berani membunuh Imam Tuhan Kerajaan itu dipimpin dua orang Satu Raja bicara soal pemerintahan Satu Imam bicara soal kerohanian Raja ini berani membunuh Imam itu artinya dia sengaja melawan Tuhan Kenapa dia bertindak sejauh itu? Saul itu menyangka bahwa Ahimelek mendukung Daud memberontak melawan dia Padahal kan faktanya enggak seperti itu Ahimelek enggak tahu menaum ada masalah antara Daud dan Saul Memang faktanya Ahimelek kasih Daud bekal makanan, roti, dan kasih pedangnya Goliat Ahimelek bertanya kepada Tuhan untuk menyelamatkan Daud dalam misinya Ahimelek sendiri enggak tahu menaum masalah yang sedang terjadi antara Daud dan Saul Tapi pokoknya Saul melihat fakta bahwa Ahimelek kasih roti dan senjata Berarti kamu pengkhianat Meskipun Ahimelek berusaha menjelaskan Tetap saja dia berkata pokoknya lu harus mati Mengerikan kan? Enggak mau dengar penjelasan Saul berpikir dia pasti benar Akhirnya tragedi terjadi Saul pun juga dihukum oleh Tuhan Dalam kehidupan kita berapa kali masalah komunikasi terjadi antara suami dan istri Orang tua dan anak kakak dan adik Karena semua berkata aku pasti benar Lebih baik kita coba berpikir lebih jauh Tuhan kasih kita dua mata, dua telinga, satu mulut Untuk apa sih lebih banyak melihat, mendengar nasihat orang yang bijaksana Memeriksa fakta-fakta yang ada baru ambil keputusan, baru bicara Berapa banyak hati yang terluka dan hancur Gara-gara kita mengambil kesimpulan yang kelihatannya benar menurut pandangan kita Yang membuat kita berpikir aku pasti benar Setelah sekalian daripada kita terlanjur melakukan hal-hal yang melukai orang lain Sebelum kita bertindak dan berkata-kata Pakai mata kita untuk menguji semua yang kita lihat Apa yang kita dengar, minta nasihat orang yang bijaksana Karena apa? Aku pasti benar Ternyata belum tentu benar Ada banyak orang menyangka dia sudah benar Tapi ternyata dia salah Yang kita lihat dan yang kita dengar seringkali gak sesederhana itu Ada saja hal-hal tersembunyi yang tidak kita ketahui Dimana kita butuh nasihat dari orang yang bijaksana Oleh karena itu firman Tuhan mengajar hari ini Jangan berpikir aku pasti benar Dengan mudahnya kita menyalahkan dan menuduh orang lain Hati-hati dengan pikiran kita Jaga pikiran kita Kita mungkin perlu mengambil waktu untuk merenung, berpikir, berkonsultasi pada orang yang bijak Supaya kita bisa mengambil keputusan-keputusan yang baik dalam hidup kita Sehingga kita gak perlu melukai hati orang-orang yang kita kasih Kita gak perlu melakukan hal-hal yang bisa merugikan mereka Dan bahkan diri kita sendiri Buang jauh-jauh pikiran Aku pasti benar Terima kasih Sub indo by broth3rmax